Intro Hai, kita bertemu lagi dalam acara TFC Yuk kita menikmati tulisan pendeta Manda Laika Dandel Dalam buku Renungan Teens for Christ Dengan judul The Real Superhero Bersama saya, Rio Utomo Kamu punya tokoh superhero yang kamu idolakan gak? Apa alasan kamu mengidolakannya? Karena iya keren? Kostumnya bagus? Kekuatannya yang luar biasa? Nah dalam film Justice League Ada adegan Flash bertanya tentang kekuatan Batman Batman lalu menyatakan bahwa kekuatannya adalah kekayaannya Ya, kekayaan memang bisa membuat seseorang merasa memiliki kekuatan lebih Namun kekuatan dari kekayaan atau dari faktor lain Yang dimiliki oleh superhero Itu tidak nyata Tokoh superhero seperti Batman atau Iron Man Itu fiktif, tidak nyata Yang mengherankan adalah Banyak orang yang menganggap mereka itu benar-benar ada Padahal Padahal Jesus Christ Dia binasa dan jauh dari Tuhan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa Tidak hanya itu Tuhan Yesus pun menyiapkan tempat bagi kita di surga Supaya kita tetap dekat dengannya Adakah superhero yang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada Iya satu-satunya Di samping itu melalui kesaksian Alkitab Kita pun tahu bahwa Yesus Christ itu nyata Iya sungguh-sungguh ada Hatin Percayalah pada Yesus Christ Sang superhero sejati Dengan kekuatannya Kita tidak akan pernah takut melawan dosa Bersamanya kita tidak takut akan apapun Karena kuasa dan kekuatan dari Tuhan Akan terus beserta dengan kita Ikutlah selalu apa yang diperintahkan Tuhan Maka kita akan selamat Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama